Orang itu harus benar-benar menyadari dan mengerti bahwa di dalam dirinya adalah kekuatan karunia roh kudus Karena kekuatan karunia roh kudus ini orang tersebut benar-benar akan dilatih, dibimbing dan dibina Agar memahami secara benar hal-hal spiritual secara rohani Dan dia tahu betul tindakan apa yang harus ia perbuat untuk tidak melanggar kehendak Tuhan Halo teman-teman, shalom untuk kita semua Terima kasih sudah bergabung di Nuskat Channel Puji syukur kehadapan Tuhan karena pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang kekuatan karunia Dan pada kesempatan kali ini adalah penjelasan saya bagian yang kelima Saya membagi kekuatan karunia menjadi lima bagian Yaitu karunia penglihatan Karunia pendengaran Karunia dari feeling atau perasaan Karunia dari pikiran Dan yang kelima karunia dari gerak gerik tubuh Dan penjelasan saya di video ini adalah penjelasan yang kelima Tentang karunia dari gerak gerik tubuh Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video saya yang lain Silahkan simak Saya sudah membuatkan playlist khusus tentang kekuatan karunia roh kudus Teman-teman setiap penjelasan saya adalah versi dari saya sendiri yang berdasarkan kepada pengalaman secara pribadi Apa yang pernah saya rasakan dan diberikan pemahaman Sehingga saya memberikan penjelasan-penjelasan Teman-teman kekuatan karunia gerak gerik tubuh Karunia dari gerak gerik tubuh ini Memang ada kerjasama dari seluruh organ tubuh kita Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Sama seperti karunia-karunia yang lain Namun fokus kekuatannya itu berbeda Sama seperti karunia penglihatan Fokusnya itu di mata dan kita akan melihat sesuatu Dan karunia dari gerak gerik tubuh ini Fokusnya dari gerak gerik dari tubuh kita Sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Sesuai dengan kemampuan apa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang Kekuatan karunia dari gerak gerik tubuh ini Saya contohkan dari pencuman Jadi Seseorang bisa merasakan sesuatu melalui pencuman Entah itu untuk merasakan tentang sesuatu aura positif, negatif Atau apapun yang dikehendaki oleh Tuhan Dan semuanya itu berguna untuk kepentingan manusia itu sendiri Karunia dari gerak gerik tubuh lain Saya contohkan dengan Bisa juga kekuatan tangan Gerak gerik tangan untuk melukis atau menulis dan lain sebagainya Pada awal mula saya merasakan tentang kekuatan karunia Dan awal mula saya ditunjukkan Tentang kekuatan dari gerak gerik tubuh Jadi Tubuh kita ini digerakkan oleh roh Namun secara daging kita pun harus bisa mengendalikan roh Kita jangan membiarkan roh lebih mengendalikan tubuh kita Karena yang terbaik itu adalah kita harus mengendalikan roh Bukan berarti meniadakan roh yang kita rasakan Namun Begitu dia sama untuk mengerti maksud-maksud roh Untuk dinyatakan untuk kepentingan diri sendiri Maupun untuk kepentingan jemaat atau kepentingan banyak orang Jadi kekuatan karunia dari gerak gerik tubuh itu bisa Kalau dari kekuatan tangan itu Bisa menulis atau melukis atau lain sebagainya Karunia dari gerak gerik tubuh lain misalnya dari tenggorokan Sebelum kita memiliki kemampuan karunia Suara kita jelek Kita menyanyi Kita tidak bisa menyanyi dan suara kita sangat tidak bagus Tetapi setelah memiliki kemampuan karunia Untuk membentuk suara Suara kita berubah karena keajaiban Jadi kita benar-benar merasakan keajaiban itu Bahwa suara kita benar-benar diubah secara ajaib Dan perubahannya itu sangat-sangat kita merasakannya Itu dia tadi teman-teman Beberapa contoh Bisa juga ada kemampuan-kemampuan lain Saya disini hanya mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman Secara garis besar Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda Namun fungsi dan tujuannya itu adalah untuk menolong diri sendiri Dan juga untuk menolong orang lain Semua kekuatan karunia Fungsinya itu bisa untuk membangun jemaat Menasihati Dan juga menghibur jemaat Setiap orang diberikan kemampuan-kemampuan secara khusus Kemampuan-kemampuan karunia yang saya jelaskan disini adalah Kemampuan karunia Atau suatu kemampuan yang bukan dirasakan dari lahir Atau dibawa Atau didapatkan sejak lahir Karena kekuatan-kekuatan ini Dirasakan setelah manusia itu menjalani proses-proses dalam hidupnya Dan manusia itu merasakan perubahan Secara ajaib yang dirasakan dari dalam dirinya sendiri Dan manusia itu sadar dan tahu Bahwa di dalam dirinya ada suatu kuasa Atau suatu kekuatan karunia roh kudus Banyak sekali orang melakukan keajaiban Keajaiban di luar sana Namun mereka tidak menganggap bahwa itu kekuatan karunia roh kudus Dan itu berbeda Karena kekuatan karunia roh kudus disini Orang itu harus benar-benar menyadari dan mengerti Bahwa di dalam dirinya adalah kekuatan karunia roh kudus Karena kekuatan karunia roh kudus ini Orang tersebut benar-benar akan dilatih Dibimbing dan dibina agar memahami secara benar hal-hal spiritual secara rohani Dan dia tahu betul tindakan apa yang harus ia perbuat untuk tidak melanggar kehendak Tuhan Teman-teman kekuatan karunia roh kudus Yang saya maksudkan disini adalah Suatu kekuatan keajaiban yang dirasakan oleh tubuh seseorang Untuk mengerti dan memahami tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kerohanian Atau berhubungan dengan Tuhan Karunia roh kudus ini Adalah suatu kekuatan karunia milik agama Kristen Tentang kekuatan karunia sudah dijelaskan di dalam Alkitab Dan saya akan membacakan ayat yang menjelaskan tentang kekuatan karunia Teman-teman apa yang saya jelaskan adalah versi saya sendiri Yang berdasarkan kepada pengalaman secara pribadi Yang diberikan pemahaman secara khusus untuk memahami tentang kekuatan karunia Dan saya sangat bersyukur bisa berbagi dengan teman-teman Kekuatan karunia sudah terjelaskan di dalam Alkitab Namun apa yang terjelaskan di dalam Alkitab adalah rupa-rupa Atau perwujudan dari kekuatan karunia Yang saya jelaskan panjang lebar tentang kekuatan karunia Dari penglihatan, pendengaran, feeling, gerak-gerik tubuh Dan lain sebagainya itu adalah kekuatan Adalah apa yang akan dirasakan oleh tubuh kita Pada saat kita merasakan yang namanya memiliki kekuatan karunia Jadi seseorang memiliki kekuatan karunia roh kudus Bukan sembarangan ia menyatakan diri bahwa Ia memiliki kekuatan karunia roh kudus Karena ia secara pribadi Ia akan merasakan hal-hal spiritual Yang berhubungan dengan Tuhan Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan Dalam Yaitu seperti yang sudah saya kelompokkan menjadi lima bagian Karunia pendengaran Karunia penglihatan Karunia dari feeling atau perasaan Karunia dari kekuatan pikiran Dan karunia dari gerak-gerik tubuh Saya akan membacakan ayat Alkitab Yang menjelaskan tentang kekuatan karunia roh kudus Saya akan membacakan ayat Alkitab Yang menjelaskan secara khusus Tentang kekuatan karunia roh kudus Yaitu di dalam pertama Korintus pasal 12 Ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kesebelas Ada rupa-rupa karunia Tetapi satu roh Dan ada rupa-rupa pelayanan Tetapi satu Tuhan Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya Dalam semua orang Tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan pernyataan roh Untuk kepentingan bersama Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia Berkata-kata dengan pengetahuan Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab Jadi rupa-rupa karunia yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah Perwujudan dari apa yang akan dirasakan oleh tubuh manusia Jadi seseorang tidak bisa menyampaikan tentang sesuatu nubuat atau pengajaran Jika ia tidak merasakan sesuatu pernyataan secara roh Yaitu bisa melalui penglihatan Bisa melalui pendengaran Melalui feeling atau perasaan Melalui gerak-gerik tubuh Atau melalui pikiran Dan seseorang Yang memiliki kekuatan karunia Ia akan benar-benar merasakan dan menyadari Bahwa di dalam dirinya ada Suatu kekuatan karunia roh kudus Yang diberikan oleh Tuhan Untuk memahami tentang sesuatu secara rohani Atau secara spiritual Terima kasih teman-teman Sekian dulu penjelasan saya Tentang kekuatan karunia Kiranya apa yang saya sampaikan Bisa dipahami dan dimengerti Jika ada pertanyaan Atau masukan Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax